Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel Oke kali ini saya mau berbagi lagi ya cara apa namanya tuh menali mengikat di sapu seperti ini nah ini kalau cara mengikat seperti ini biasanya apa namanya ini gampang lolos seperti ini ya gampang lolos seperti ini terus gampang rusak gampang copotan gampang lewer-lewer ya Nah disini saya akan berbagi tutorialnya bagaimana cara menali supaya ini nanti sapunya ini kuat seret tidak mudah lolos tidak mudah copot nah bagaimana caranya langsung saja ke tutorialnya Oke yang baru-baru gabung jangan lupa di like komen dan subscribe-nya Oke langsung saja ke tutorialnya Hai nah ini dia bahannya untuk menalinya saya cuma pakai apa namanya tali rafia seperti ini ini sangat murah sekali panjang kuat tahan lama cuman rp2.000 rupiah saja nanti menjadi sapu kita seret banget tidak mudah rusak tentunya ya Oke langsung saja kita akan tali nah jika sapu kalian ternyata cara kita menalinya tuh seperti itu mudah rusak mudah brodoli kalian cukup cari tali plastik atau atau tali rafia seperti ini kalau di tempat saya ini cuman 2000 saja ya Nah disini kalian boleh pakai warna apa saja nah ini caranya seperti ini ya Nah ini sekarang ini kita akan buka dulu tali yang seperti ini ini pastinya enggak awet ini gampang lolos gampang copot gampang rusak disapu ya Nah kalian caranya seperti ini ya nah seperti ini nah kalian lipat jadi apa namanya jadi seperti ini nah tekuk seperti ini kira-kira panjangnya dua jengkal ya dua jengkal seperti ini nah dua jengkal nah seperti ini kemudian disini kalian apa namanya taruh di tengah-tengah seperti ini ya Nah tengah-tengah seperti ini tali rafiannya di tengah-tengah diantara sapu seperti ini nah seperti ini nanti akan menghasilkan sapu tali sapu yang super kenceng super kuat tahan lama tidak mudah apa namanya udar nah seperti ini ya kalian cepetkan di posisi tengah-tengah seperti ini oke lanjut disini saya mencari tempat yang terang ya biar semuanya jelas Nah untuk lebih mudah supaya mudah supaya tidak semperaput kalian ikat dulu sebentar seperti ini ya ini sementara nanti kalau sudah jadi ikatan kalian copot lagi seperti ini ya Nah ini ini setelah kalian sudah apa namanya sudah dimasukkan di tengah-tengah sapu seperti ini Nah kalian baru mulai terserah mau jaraknya seberapa ya saya akan memakai jaraknya as satu jengkal kurang ya di sini saya akan mulai ikatnya di sini nih nah sini biasa kalian ikat seperti biasa nah seperti ini nah kalian pegang seperti ini nah seperti ini tarik yang kenceng nah seperti ini nah seperti ini ini langkah awal baru ini kalian masukkan seperti ini nah nih yang ini masukkan seperti ini ini karena tariknya kepanjangan seharusnya dipotong ya tapi nggak apa-apa ya nah seperti ini ya kemudian yang ini kalian tarik yang kenceng nih nah kalian tarik yang kenceng nah seperti ini ya hasilnya seperti ini seperti ini kenceng seperti ini baru kalian putar lagi putar lagi ya Nah seperti ini biasa untuk selanjutnya ini kalian awal tadi untuk menguncinya yang pertama kali ya nanti tiga putaran kemudian kalian ikat lagi seperti tadi nah ini satu dua ya baru dua ketiga nah ketiga ini ya nah baru ini kalian kunci lagi seperti tadi ini kalian apa namanya tarik yang kuat-kuat perhatikan ini ada dua dua langkah ya dua langkah untuk menalinya ini nanti ini langkah yang pertama ini nah seperti ini biasa seperti ini ya kemudian ini kalian masukkan seperti ini seperti tadi nanti dijamin eh talinya ini nggak mudah copot terus sapunya ini awet banget nggak mudah udar-udar terus nah seperti ini ya tarik ya nah seperti ini kalian tarik lagi yang kenceng-kenceng nah ini ini langkah yang pertama kemudian sama tadi seperti tadi kalian ikat lagi seperti ini muter tiga kali nah kalau saya pakai tiga kali saja mau pakai dua kali juga nggak apa-apa nah seperti ini nah seperti ini yang tarik yang kenceng-kenceng seperti ini nah baru ketiga ya nah ini ketiga sama seperti tadi tekuk lagi seperti ini masukkan lagi seperti ini tarik yang kenceng-kenceng lagi si talinya ini nah seperti ini ya Nah setelah seperti ini ini sudah selesai ya ini tadi sudah 123 ya tiga kali apa namanya untuk menguncinya nah dan kemudian disini kalau kita langsung ikat saja ini kalau ikat saja bisa sih cuman kurang bagus ya nih karena apa namanya tali sapunya ini ngumpul jadi satu jadi untuk untuk menyapunya kurang bagus seperti ini ya nah supaya menyapunya lebih enak ini kita buka yang ini ya yang di tengah-tengah tadi yang kita selipkan di tengah kita ambil seperti ini kita ambil lagi di talinya ini nah seperti ini kemudian kita akan sapu ini kita akan bagi menjadi empat bagian atau tiga bagian di sini saya akan membaginya menjadi empat ya nah seperti ini dan bagi saja menjadi empat kemudian yang ini sekalian putar lagi ke sini nih nah seperti ini ya Nah seperti ini kemudian yang ini seperti ini biasa seperti tadi nah masukkan lagi seperti ini ini nanti saya jamin sabunya ini enak banget dipakainya dan apa namanya tidak mudah lolos tidak mudah copot talinya nah kemudian ini satu ya sudah dibagi satu ya kemudian kita ambil lagi satu lagi kemudian kita akan ambil lagi satu lagi nah seperti ini Oke kita akan bagi empat ya Nah lagi ini tadi 12 ini ya nanti pokoknya mantap Oke setelah seperti ini sama juga tali seperti tadi Hai kemudian sama ini seperti ini tadi ya kalau nggak ini seperti ini nih jangan lupa seperti ini lagi Nah seperti ini ya Nah tekuk lagi seperti ini nah sama seperti ini kemudian yang ini kita akan putar lagi ke sini ikat satu kali lagi kemudian masukkan lagi ke sini baru yang terakhir ya ini yang keempat mau dibagi tiga juga enggak apa-apa tergantung apa namanya eh sebesarnya sapu kemudian sama ini kita akan tekuk lagi masukkan lagi seperti ini tarik ke sini pepetin saja oke setelah seperti ini ya sudah megar seperti ini sudah megar seperti ini kemudian si talinya ini kita habiskan ya nah ini kita habiskan nah kita rapikan betul-betul rapi oke kemudian kalian putar lagi pelan-pelan seperti ini biar kelihatan apa namanya cakep nah kalian habiskan saja Hai nantikan kita akan lihat hasilnya pokoknya mantap banget agar ditarik yang kuat-kuat ya nah ini tadi sudah apalaman itu ruwet ya dari bundet tadi ya nah kalian habiskan seperti ini nah seperti ini yang kencang biasa nggak apa-apa oke oke seperti ini ya seperti ini dan kemudian baru kalian apa namanya talikan saja seperti ini nah talikan saja seperti ini nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya dan rasanya untuk menyapunya bagaimana pasti enak enak banget oke cara mengikatnya sudah jadi nah ini fungsinya untuk apa nanti saya akan kasih tahu sekarang kita akan praktekkan dan lihat hasilnya ya tidak ngumpul ya ini sudah megar seperti ini oke langsung saja ya kita akan praktekkan untuk menyapu nah ini ternyata enak banget ini nah ini ya wah ini kencang banget ya ini pokoknya mantap banget oke setelah selesai menyapu nah ini sisanya ini yang seperti ini nah kalian supaya tidak berantakan kalian candorkan saja jepaku seperti ini nah jadi sabunya rapih tidak berantakan ini pokoknya mantap banget silahkan dicoba ya di rumah kalian masing-masing jangan sampai salah menali supaya nanti sabunya tidak mudah rusak tidak mudah ruwet tidak mudah odol-odol oke pokoknya mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sangat luar biasa ini sangat luar biasa ya